selamat menikmati 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 dan menikmati Jadi sebetulnya yang intoleran dan punya potensi memecah belah itu sih, bukan kami dong, gitu kan. Sekarang masalah bahasa, Indonesia katanya kan berajas mendekati belah itu, berarti kan kalau ada yang mempersoalkan keletuhan bahasa ada di sebuah syarat formal di belah itu, yang notabene ini adalah juga bagian dari kebesaran Indonesia, kenapa masih dipasang, apakah dia tidak mengenal ajas jenekah Tumba Rika? Itu dia, maksudnya dia yang menjunjung itu, jenekah Tumba Rika, satu muka, satu bangsa, berbeda-beda tapi satu bangsa. Sekarang kira-kira kesimpulannya ketidakkuasaan saya Risa apa? Bukan sekedar minta maaf, bukan sekedar minta maaf jelas, karena ada yang lebih krusial dari sekedar minta maaf jelas. Saya pertanyaannya jadi nyelemeh, jadi ingat kuatnya santan maya ya kalau tidak salah. Seorang politikus itu rata-rata berperang sebagai pelayan untuk penelitian. Iya, iya benar. Kalau tidak salah itu saya, buat pertanyaan saya lupa, tetapi ini adalah yang terjadi. Pada saat belum terpilih, oh rakyat raja dong, rakyat di Onggo dong, di Sawar dong mungkin ya, karena tidak akan ada kesaleran ya kan. Sawar di Sembako ya. Dari Sembako ini luka banget sih, betul kan. Setelah terpilih lupa. Nah itu, galak banget. Setelah terpilih ada resep juga lupa. Lupa. Terpilih lupa banyak. Nah itu, apalagi kan setelah kita dengar dari seorang adik, berapa di depan? Berapa tuh gajinya? M-M-M-M, berapa di depan? Ember, ember. Saya dapat apanya? Jika dibuka ember, ember, gajinya, kade di sekur, gitu kan. Oh, itu kan. Oke. Kembali ke adik. Kembali ke adik. Tidak ada sedekannya yang Anda kira. Gitu kan. Kalau ini dianggap sebagai sebuah test water ya, untuk orang Sunda, ini boleh beri aku. Jadi testing water seperti itu nampaknya selalu semen ya? Sayanya rendah banget. Rendah banget. Sayanya rendah banget gitu. Kalau orang Sunda tuh mesti di pelajar, ya. Usai dengan rasa maaf juga dada, baik-baik, nanti kita pelukan, nanti kita sayang-sayangkan. Gak selesai. Model itu seperti ya? Di situ kalian ada yang bermain. Kira-kira semua. Kalau orang-orang di situ ya, kalau dunia politik, katanya kan memang dunia permainan. Memainan. Saya bukan politik. Tetapi saya mungkin sudah sedikit banyak, karena pramindik kita itu kan politik itu katanya seolah-olah saksa untuk berbohong. Saksa untuk melakukan intrik. Ya, karena di dalam politik kan tidak ada keruan yang tidak ada, yang ada hanya kepentingan. Ya. Tetapi kalau politik itu kan tidak menghadirkan begitu. Ya, tidak menghadirkan begitu. Dan di dalamnya besar kedetapan. Nah, itu menyeretkan kalau ada seorang angkupan jelan yang punya potensi menghubungi jelan yang menganggap bahasa ibu sebuah situ itu adalah kacaan asmat dan kejahatan. Jadi berarti dia kontra produksi dan strategi kebudayaan. Ya, dia tidak punya orasan yang luas atas kaca ini. Karena komisi tiga. Karena komisi tiga, komisi yang membawa rukun, jaksan, polisi, pilihan, 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 pilihan. Selamat, tapi yang jelas, saya ingin meminta statement terakhir dari terita ini. Saya ingin meminta statement terakhir dari terita bisa dikampaikan lebih fokus. Mana, 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 mana. Kepada rekan-rekan, sesami orang Sunda. Mari kita tepik bahwa orang Sunda sekedar pilihan pengalaman itu. Bahwa ketersinggungan kita itu hanya sekedar pura-pura agar menutup ageda-ageda besar pemberitaan sekarang. Itu, itu yang saya baca. Dan itu bagi saya pribadi sama sekali tidak benar. Kita hanya ingin bahwa seorang wakil rakyat itu mampu mewakili, tidak arogan, betul-betul mampu mempersatukan potensi berkecahan. Bukan mempercayakan sesuatu yang harusnya disatukan. Ini itu saja dari saya dan harapan saya. Minta maaf saja ternyata belum cukup. Jadi sebenarnya ingat adek, belum cukup. Anda harus melakukan hal-hal lain yang belum cukup itu apa. Silahkan saja taksikan nanti yang lengkapnya cukup dengan saya bersyukur di sini. Nantikan sumber-sumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.